Untuk bahan pertamanya, kocok 250 gram mentega tawar dingin selama 15 menit sampai lembut. Tambahkan 150 gram cream cheese, 1 sendok teh kulit jeruk lemon, dan 2 sendok makan susu kental manis putih lalu kocok rata dan sisihkan. Kocok 20 kuning telur, 2 putih telur, dan 150 gram gula pasir halus sampai mengembang. Masukkan 85 gram tepung terigu pertain sedang, 20 gram tepung maizena, dan 15 gram susu bubuk sambil diayak dan diaduk rata. Tuang kekocokan mentega sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan. Tuang di 2 buah loyang berukuran 22 x 22 x 4 cm yang sudah dioles margarin dan di alas kertas roti. Oven selama 20 menit dengan suhu 190 derajat celcius sampai matang. Untuk bahan keduanya, buat dengan cara yang sama. Tuang di loyang berukuran 22 x 22 x 4 cm yang sudah dioles margarin dan di alas kertas roti. Oven selama 25 menit dengan suhu 190 derajat celcius sampai matang. Ambil selembar kek kuning, oles dengan 100 gram selai apricot. Tutup dengan kek coklat, oles lagi dengan selai apricot, tutup lagi dengan kek kuning lalu padatkan. Bahan satu, kocok 100 gram margarin dan 75 gram mentega asin sampai lembut. Tambahkan 2 sendok makan kental manis, kocok rata, kopiok-kopiok hingga udara dari mentega hilang lalu sisihkan. Kocok 20 kuning telur dan 150 gram gula pasir sampai mengembang. Masukkan 70 gram tepung terigu protein sedang, 15 gram maizena, dan 15 gram susu bubuk sambil diayak dan diaduk rata. Tuang kekocokan margarin sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan. Tuang adonan ke dalam 2 loyang berukuran 22 x 22 x 4 cm yang sudah dioles margarin dan di alas kertas roti. Oven dengan api bawah suhu 190 derajat celcius selama 20 menit sampai matang. Untuk bahan kedua, lakukan dengan cara yang sama. Ambil selombar kek putih, oleskan 100 gram selai strawberry, tutup dengan kek coklat yang sudah dibuang kulit atasnya, oleskan kembali selai strawberry, tutup lagi dengan kek putih lalu padatkan. Kocok 14 kuning telur, 5 putih telur, 200 gram gula pasir, 1,4 sendok teh garam, dan 1 sendok teh emulsifier sampai mengembang. Masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang, 30 gram maizena, dan 1,5 sendok teh baking powder sambil diayak dan diaduk rata. Masukkan 150 gram mentega tawar lele sedikit demi sedikit sambil diaduk rata. Ambil 1,3 bagian adonan. Lalu tambahkan 30 gram dark cooking chocolate dan 1,5 sendok teh pasta coklat lalu aduk rata. Tuang adonan coklat ke dalam loyang loaf yang dialasi kertas roti tanpa diolesi margarin. Kukus di atas api sedang selama 20 menit sampai matang. Tambahkan 70 gram milk cooking chocolate leleh pada sisa adonan sambil diaduk ke lahan-lahan. Bagi 2 adonan, lalu tuang di dalam 2 loyang loaf yang dialasi kertas roti tanpa diolesi margarin. Kukus di atas api sedang selama 20 menit. Ambil kek putih, lalu oleskan 125 gram slice raw berry. Tumpuk dengan kek coklat, kemudian oleskan 125 gram slice raw berry lagi. Tumpuk dengan kek putih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!